Baik, dokter secara umum gimana nih cara mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 ini dok? Ya, jadi secara umum tentunya pemerintah sejak dari awal itu sudah mengeluarkan himbauan-himbauan, protokol-protokol. Jadi sebenarnya kita ini secara istilahnya administratifnya itu telah banyak mendapatkan paparan tentang informasi-informasi yang seharusnya dilakukan. Jadi himbauan-himbauan ini kan banyak, jadi banyak sekali sudah beredar, mungkin ada yang malah sudah dilakukan kreasi sendiri-sendiri oleh orang yang itu mungkin yang larinya tadi bisa orang menambahkan atau mengurangi yang menimbulkan hoax jadinya. Tapi prinsipnya adalah bahwa sudah ditetapkan himbauan untuk melakukan physical distancing, social distancing, kemudian himbauan untuk bagaimana etika batuk pada saat batuk itu sudah ada semua. Cuci tangan, penggunaan masker, ya kemudian berdiam diri di rumah. Jadi saya kira sudah banyak sekali. Dan saya yakin sebenarnya masyarakat ini sudah banyak sekali menerima. Kalau saya mengatakan malah sudah overload informasi yang diterima oleh masyarakat. Hanya informasi ini kadang-kadang ada saja hal-hal yang larinya kurang ilmiah misalnya. Ada anjuran ini itu, benar tidak seperti yang kemarin ada makan telur segala-galanya. Ah itulah hal-hal seperti itu yang harusnya kita memang edukasi. Sehingga selain dari pemerintah, IDI juga. Nah ini saya meluruskan juga bahwa IDI bukan hanya berperan di sini dalam hal penanganan kepada pasiennya. Tetapi kita juga sebagai anggota IDI di himbau untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya kebetulan sekretaris IDI Kota Mataram. Dan ini kita akan terus galakkan. Edukasi-edukasi yang benar. Banyak orang beredar nanti mitos dan fakta. Jadi mitosnya itu terlalu banyak akhirnya menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Ini yang harus kita ini berperan IDI bukan hanya secara kuratifnya tetapi promotifnya juga. Ya preventifnya juga. Sehingga memang terus terang saya sudah memulai dari awal kampanye untuk seperti ini. Saya melakukan edukasi via medsos untuk saat ini. Yang paling ngetrendkan adalah medsos ya. Saya akan berusaha di situ memang melawan hoax ya. Informasi-informasi yang meresahkan. Kadang-kadang informasi itu benar. Tetapi ada cara-cara penyampaiannya yang tidak tepat. Atau kurang tepat lah istilahnya ya. Nah itu yang harus kita berusaha luruskan. Ada hal-hal yang mungkin perlu waktu untuk mengesahkan kebenaran berita itu. Tidak saat ini misalnya sesuai dengan hasil tentu perotap-perotap yang sudah ada. Jadi saya kira kita juga di IDI selain saya di rumah sakit kota Mataram juga harus melakukan edukasi untuk himbauan-himbauan itu. Dan saya yakin sudah banyak yang diterima oleh masyarakat. Tinggal sekarang kita meluruskan mana yang benar, mana yang tidak. Ini yang harus kita kawal setiap hari selama masa pandemi ini. Nah Pak Yustron, ini hoax yang paling dominan apa nih? Yang bikin saya penasaran apa nih yang hoax yang paling dominan nih Pak Yustron? Terima kasih telah menonton!